Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas Sukabumi Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu kerja. Salah satunya Puskesmas ini mendapatkan kunjungan dari Tim Surveyor Akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 17 sampai dengan 19 November 2016. Salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan yakni melalui akreditasi. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Tim yang beranggotakan tiga orang ini diterima langsung oleh Camat Cikole, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Sukabumi untuk melakukan wawancara dengan perwakilan dintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, ketua LPM, dan lainnya. Kesiapan Puskesmas Sukabumi untuk memperoleh akreditasi sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu dengan arahan tim pendamping dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Ini sepatutnya hal yang wajib untuk Puskesmas karena memang PPJ sekarang mensyaratkan paling lama tahun 2019 harus sudah terakplikasi Puskesmas se-Indonesia. Dan kami di lingkungan Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Sukabumi sudah dimensiarkan sejak bulan Februari tahun lalu, eh tahun ini ya. Dan kita sudah proses terus didukung oleh tim pendamping dari DINKES. Dan tiga intinya Pak Amin, Dr. Nasokah, Dr. Eki itu membimbing kami selama proses ya dari Februari sampai bulan Oktober sekarang. Jadi memang kami siap untuk DINKES. Tim surveyor ini akan menilai secara administrasi manajemen upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan membimbing dan mengarahkan bagaimana sebaiknya pelayanan yang ada di Puskesmas baik itu pelayanan yang diberikan di luar gedung seperti kegiatan posyandu dan kegiatan masyarakat. Dengan adanya aktivitas ini diharapkan kita bisa meningkatkan pelayanan Puskesmas yang membutuhkan pelayanan Puskesmas dan masyarakat. Tentunya membutuhkan baik itu bidang administrasinya kemudian upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas dan upaya kesehatan perorangan yang dilakukan oleh Puskesmas di luar gedungan wilayah sekitar wilayah kerjanya. Puskesmas Sukabumi merupakan Puskesmas kelima yang dikunjungi tim akreditasi Kementerian Kesehatan. Sebelumnya Puskesmas Baros, Puskesmas Cikundul, Puskesmas Cipelang, Puskesmas Benteng dan selanjutnya adalah Puskesmas Limus Nunggal.